Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Insya Allah aku akan memberikan informasi sejarah dan keindahan masjid-masjid dalam program Maskopedia Pada kali ini aku akan menjelajahi kota wali yaitu kota Cirebon Masjid yang aku kunjungi di kota wali ini ialah Masjid Agung Sang Cipta Rasat Aku akan banyak menggali informasi dan memberikannya kepada kawan-kawan semua yang menonton Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini terletak di jalan keraton Kasepuhan Cirebon Bersebelahan dengan alun-alun keraton Kasepuhan Konon, masjid ini adalah masjid tua di Cirebon yaitu dibangun sekitar tahun 1480 Masehi Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan Cipta yang berarti dibangun dan rasa yang berarti digunakan Menurut tradisi pembangunan masjid ini melibatkan beberapa orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak dan Cirebon sendiri Dalam pembangunannya masjid ini dibangun oleh tiga wali yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga Masjid ini memiliki perpaduan beberapa etnik yang sudah terlihat dari luar bangunan masjid ini Masjid ini terlihat hampir sama dengan masjid yang berada di Demak Bangunan masjid ini berbeda dengan masjid yang biasanya kita temui di Pulau Jawa Mengapa? Karena masjid ini tidak memiliki kemuncak atap Masjid ini memiliki dua ruangan, yaitu ruangan utama dan ruangan beranda Untuk menuju ruangan utama terdapat sembilan pintu Jumlah ini melambangkan wali Songo Pada bagian minhrob masjid, terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga Selain itu, di bagian minhrob juga terdapat tiga buah ubin bertanda khusus yang melambangkan tiga ajaran pokok agama Yaitu iman, islam, dan ikhser Layaknya sebuah masjid kerajaan Di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini juga disediakan tempat sholat bagi keluarga kerajaan Berupa area yang dipagar dengan pagar kayu berukir Di beranda samping kanan masjid, terdapat sumur zam-zam atau banyu cisang cipta rasa yang ramai dikunjungi orang, terutama pada bulan Ramadan Sumur ini konon dapat mengobati berbagai penyakit Sumur yang terdiri dari dua kolam ini juga dapat digunakan untuk menguji kejujuran seorang Satu lagi, keunikan masjid ini adalah tradisi azan fitu, atau azan tujuh pada sholat jumat Halo Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya Irna Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Adnan Bapak Adnan ya Oke, disini saya mau menenai soal masjid ini, mulai dari namanya sampai ada di artikel-artikel lain Pertama sih mau nanya, nama masjid ini kan masjid sang cipta rasa, bisa dijelaskan Bapak? Ya, masjid sang cipta rasa, sang cipta itu artinya diagungkan, agung, cipta itu dibuat rasa itu dipergunakan atau dirasakan Memang pada awalnya, pada awal pembuatan masjid ini, namanya bukan masjid agung, apa? Bukan sang cipta rasa Sang cipta rasa Tapi, ya pertama adalah masjid agung Pakkungwati pada awalnya Masjid agung Pakkungwati, kemudian berganti nama Masjid agung sang cipta rasa Kenapa masjid agung Pakkungwati, nama Pakkungwati adalah nama salah seorang putra raja Yaitu Ratu Ngeimas Pakkungwati, beliau meninggal di masjid ini Di masjid ini ya Dari masjid ini, karena dulu masjid ini atapnya pernah terbakar Karena? Karena mungkin saja, karena dulu itu belum ada alat penangkal petir Itu versi yang pertama ya Pak? Versi yang pertama Dan beliau itu meninggal dalam usaha memadamkan api, turut memadamkan api Makanya diberi nama seperti itu ya Pak? Iya, diabadikan namanya Yang keduanya, adanya salah seorang kesatria dari agama lain Seorang kesatria yang namanya kesatria menjangan wulung Itu mau mencoba umat islam Sampai sejauh mana sih kekuatan umat islam itu, kesaktiannya Karena dulu konon, orang-orang dulu itu banyak yang sakti Dia dengan kata Hong aja Itu dia mau berkendak kemana itu udah nyampe Misalnya dari Cirebon mau ke Jakarta dengan kata Hong aja udah nyampe ke Jakarta Seperti itu Dia, satria menjangan wulung itu mencoba umat islam Sampai sejauh mana sih kekuatan umat islam itu Kesaktiannya seperti apa, nah dia tanpa pengetahuan orang-orang disini, masyarakat disini Dia naik di atas masjid ini Kemudian konon dulu ada masjid ini ada memoloknya katanya ya Jadi dia bertapa di memolok itu Dia sambil mendekat memolok itu Kemudian kalau siang kan kena sinar matahari Dia berkeringat Dengan bau keringatnya Orang yang lagi sholat di dalam Banyak yang mabuk Kemudian setelah mabuk itu mengeluarkan darah dari mulutnya Dan juga di telinga hidung sampai pori-pori luar darah Banyak yang meninggal di tempat Nah salah satu diantaranya korban yang lainnya adalah Ratu Nyimas Pakungwati Oh yang tadi itu Iya Langsung berganti pertanyaan ya Pak Untuk saya baca-baca pernah dibilangnya masjid ini itu dibangunnya dalam satu malam Itu bisa diluluskan Bapak gimana dalam satu malam? Satu malam itu Jadi apa? Menerapkan Mendirikan saka-sakanya Menerapkan galang-galang yang sudah ada Yang sudah tersusun rapi Tinggal memasangnya saja Itu satu malam Bisa dibenarkan Berarti maksudnya kerangkanya ya Pak? Iya kerangkanya sudah jadi tinggal masang-masang saja Kalau dari awal Kalau istilah bangunnya dari awal fondasi Itu sekitar sembilan bulan Sembilan bulan Berarti satu malam itu maksudnya dari kerangkak-kerangkanya ya? Oke Langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak Untuk yang azan fitu Pak Artinya kan azan tujuh Nah itu bisa dijelaskan Pak Azannya tujuh kali atau apa? Azan tujuh atau azan fitu Di sini Yaitu azan tujuh orang Tujuh orang Ya secara serempak Jadi bukan satu-satu ya Bukan satu orang dulu Azan bergilir Bukan begitu Jadi azan di sini serempak Seperti kur Seperti itu Azannya untuk hari apa saja? Untuk khusus untuk sholat jumat saja Untuk sholat jumat aja Berarti azan untuk sholat jumat ya Itu kenapa Lebih satu juh orang Pak? Ya itu Ada sejarahnya seperti tadi Yaitu Oh yang tadi banyak Gangguan-gangguan Gangguan-gangguan itu Ia bertujuh azan bersama-sama Ia setelah azan tujuh berkemondang Api itu Berkauan Padam sendiri Kemudian Dengan azan tujuh Itu Jasad Ksatria Menjangan Wulung Yang sedang Mendekat Memolo Masjid ini Mereka terpental Sampai jatuh Di daerah Indramayu Indramayunya dimana? Tepatnya Indramayu kan luas Wallahualamnya Yang jelas Jatuhnya Tonon Di daerah Indramayu Dan Memoloknya Jatuh Di daerah Banten Oh Banten Dari Cirebon Ke Banten? Iya Oke Bapak terima kasih Sudah menjelaskan Semua pertanyaan Yang saya berikan Semoga bermanfaat ya Untuk kita semua Dari sejarahnya Terima kasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maha Besar Allah Untuk pembangunan Masjid ini Dari zaman Wali Masjid ini Masih berdiri Kokoh hingga Sekarang Subhanallah Banyak sekali Informasi Yang aku dapatkan Dalam menggali Informasi Di masjid ini Masih banyak Masjid lain Yang akan aku Berikan informasinya Kepada kawan-kawan Tetap saksikan terus Maskopedia Hanya di Kurma TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!